Jembatan penghubung di Desa Boro, Kecamatan Kedung Waru, diresmikan penggunaannya oleh Bupati Tulung Agung, Marioto Birowo. Jembatan yang telah ditutup selama 4 bulan untuk proses perbaikan tersebut sudah bisa digunakan kembali oleh warga. Jembatan penghubung antar Kecamatan Kedung Waru dan Karangrejo ini mengalami kerusakan pada bagian bawahnya sehingga perlu dilakukan renovasi. Perbaikan dilakukan pada bagian bawah jembatan sepanjang 60 meter ini. Pekerja membongkar lantai jembatan dan diperkuat dengan pemasangan plat baru. Selain itu, fondasi bawah juga diperkuat. Perbaikan ini juga menambah kekuatan tonase jembatan tersebut. Kekuatan tonase akan ditingkatkan mencapai 20 ton. Jembatan ini merupakan jalur alternatif penghubung Kabupaten Tulung Agung dengan Tenggalek. Bagi kendaraan dengan tonase besar akan diarahkan melalui jembatan ini dan tidak diperbolehkan lewat jalur kota. Setelah jembatan ini, pemerintah akan mengupayakan pembangunan jembatan penghubung lainnya yang masih mengalami kerusakan. Ya, jadi dengan peresmian ini ya kita bersama-sama dengan Pak Wabu, Pak Kapolres, dan seluruh jajaran Pemkap, Forko, Pincap, Jembatan Karangrejo dan Benwaru sekaligus kita buka ya pemakaian jembatan Karangrejo yang sudah sementara waktu ini kita tutup untuk diperbaiki. Dan tentu saja dengan satu harapan dengan dibukanya jembatan run daripada fungsi jembatan Karangrejo akan mengurangi ya, mengurangi volume mengenai arus rintas di daerah perkotaan. Jadi ini merupakan satu kolektor sekunder. Terpaksa kan nanti kendarannya boleh lewat? Atau seluruhnya boleh lewat? Ya, boleh lewat. Jadi memang ini jalan ini memang sebenarnya kan apa ya, yang saya katakan kolektor sekunder. Kedua tingkat kabupaten yang menghubungkan antara kabupaten satu dan yang lain. Termasuk yang bertona sebesar juga sudah bisa? Ya, sudah bisa. Nanti kalau tidak dilewati ya persoalannya ini kalau semua masuk kota kan susah. Jembatan pasar kempelak itu segelok karena bukan tonasinya juga. Sering kita perbaiki memang dulu tidak dirancang untuk kendaraan yang sekarang gede-gede. Sekarang gede lewat melengkung kita perbaiki yang sini gantian. Perbaikan jembatan ini dianggarkan menelan biaya hingga 1,7 miliar rupiah. Dengan beroperasinya jembatan tersebut, warga tidak perlu memutar jauh untuk menuju daerah tujuan.